Pernahkah kalian mendengar mitos tentang bunga serai? Atau mungkin kalian salah satu dari orang-orang yang percaya tentang mitos bunga serai? Mampu mendatangkan kekayaan? Mustika ajaib di bawahnya? Atau harta karun yang tertanam? Dan masih banyak lagi mitos-mitos lain terkait bunga serai? Sebaiknya kalian jangan terburu-buru untuk percaya. Ayo buktikan secara ilmiah bagaimana hal itu bisa terjadi. Kita sekarang berbicara tentang yang namanya bunga serai atau serai yang berbunga. Umumnya dan pada umumnya saya sudah banyak sekali menanam yang namanya tanaman serai. Dan sangat jarang sekali tanaman serai ini berbunga. Orang-orang banyak percaya tentang mitos keberadaan bunga serai. Dan serai yang berbunga itu mungkin secara sain sangat murni terjadi secara ilmiah dan tumbuh secara alami di alam serai itu berbunga. Karena sifat tanaman pasti berbunga dan berkembang. Dari segala macam cerita yang menyebar dari mulut ke mulut, orang lain yang mungkin akan menemukan bunga serai secara kebetulan akan sangat heboh dan gempar. Bagaimana mungkin dengan menemukan sepokok bunga serai kamu akan menjadi kaya raya dalam waktu seketika? Banyak orang yang mengatakan manfaat dari bunga serai atau serai yang berbunga itu bisa mendatangkan rejeki, mendatangkan jodoh, lancar, berjualan, keberuntungan, kehokian. Banyak sekali tentang mitos-mitos tentang kegunaan bunga serai. Ada teman-teman kita yang percaya akan ilmu gaib atau ilmu mistis, dia dimimpikan di dalam mimpinya tentang tumbuhnya bunga serai, lalu disuruh untuk menggali di bawah pokok serai tersebut. Katanya ada permata, ada pusaka, ada batu mutiara, entah sebagai macam tentang ilmu gaib yang ada di dalam tanah tersebut, itu secara sains dan ilmu-ilmiahnya sangat tidak mungkin terjadi. Karena pada dasarnya tanaman pasti akan berbunga. Tidak mungkin yang namanya tanaman tidak berbunga. Ada yang namanya tanaman yang tidak berbunga. Salah satu tanaman yang tidak berbunga itu adalah pakis, pakis liar yang ada di alam. Mitos bunga serai yang bisa berbunga, atau berbunga yang didapat dari mimpi ke musika, ada batu permata di bawahnya, atau ada emas, atau pusaka, itu sangat mungkin sangat tidak masuk di akal sehat kita. Karena pada umumnya yang namanya tanaman, itu pasti berbunga. Secara alami pasti tanaman serai itu berbunga. Karena dengan kita sedemikian rupa mengatur pola tanam dan unsur hara yang tersedia di dalam tanah, kita berikan secara cukup, maka kemungkinan terjadi serai itu berbunga sesuai dengan faktor alam yang ada di alam tersebut. Serai itu pasti akan berbunga. Dengan berbagai interpretasi dan analogi masyarakat tentang mitos bunga serai, bagaimana jika kita bahas dari kacamata sains, mungkinkah hal seperti ini dapat terjadi? Kemungkinan bunga serai bisa muncul atau bisa tumbuh, bisa terjadi oleh faktor genetik, atau yang disebut dengan varietas, atau kemungkinan faktor humus tanah. Nah, di depan kita ini ada tanaman serai saya, yang untuk bisa dimasak. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan serai yang ada di depan rumah saya, ini ada di kebun saya. Itu memang dia tumbuh berbunga. Di tengah ini tumbuh yang namanya individu baru, lalu dia keluar menjadi bunga di tengah-tengah. Itu memang, itu bunga serai, karena pada saat saya ambil itu bunga, baunya seperti serai. Memang benar-benar itu bunga serai. Selain itu, ada memang yang namanya varietas tanaman serai yang bisa berbunga, itu namanya adalah serai merah. Serai merah bisa berbunga pada kondisi alam yang, seperti alam Indonesia, dan dengan kesungguran tanah yang cukup, pasti serai merah akan berbunga. Nah, berbeda dengan serai yang dipercaya oleh teman-teman, kita ini serai itu tidak akan berbunga. Nah, serai yang tidak bisa berbunga ini adalah serai yang untuk masak atau bumbu masakan yang ada di dapur. Itu katanya tidak berbunga. Tapi, menurut saya, dan sudah saya temukan secara pribadi, serai itu pada rumpunan di tanaman di depan rumah saya, serai itu berbunga. Mungkin dari teman-teman sekalian yang mau melihat pembuktian bahwa serai itu dapat berbunga secara alami dan secara ilmiah, ada cuplikan video di depan rumah saya bahwa tanaman serai yang menjadi bumbu masakan itu dapat berbunga. Jadi, masihkah kalian percaya terhadap mitos bunga serai? Kami buktikan secara sains kemungkinan muncilnya bunga pada tanaman serai. So, bisakah kalian buktikan kebenaran dari mitos bunga serai yang kalian percayai? Jadi, teman-teman sekalian jangan mudah percaya tentang mitos-mitos terjadinya bunga serai atau ada mustika, atau ada permata, atau pusaka. Jangan mudah percaya. Berpikirlah dengan bijak bahwa yang namanya pemberian dari Tuhan itu adalah segala-galanya. Atau yang namanya bunga serai tadi bisa mendatangkan rejeki, beruntungan, jodoh, atau penglaris. Jangan mudah percaya, teman-teman. Karena secara sains dan ilmu-ilmiahnya, serai itu tetap dapat berbunga sesuai kondisi alam dan tumbuh dengan secara baik di alam. Terima kasih telah menonton!